Halo Sobat, kembali lagi di channel EndoStory Oke, pada video kali ini Mr. N akan menceritakan film animasi terbaru berjudul Resident Evil Dead Island Film ini dirilis pada tahun 2023 dimana menceritakan Leon yang sedang dalam misi menyelamatkan Dr. Antonio Taylor seorang ilmuwan dengan informasi rahasia yang bisa membayakan seluruh umat manusia Nah, bagaimana kisah perjuangannya? Oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya Film dimulai diperlihatkan para polisi yang akan tiba di kota Rakun Mereka mempunyai tugas untuk mengevakuasi eksekutif Umbrella Corp dan pejabat pemerintah Sesampanya di sana, mereka diserang oleh warga yang terinfeksi hingga membuat mereka terluka Di waktu yang sama, JJ mendapatkan perintah dari atasan untuk mengkarantina semua temannya yang terinfeksi Tak berlangsung lama, JJ kembali mendapatkan perintah untuk membunuh semua temannya tanpa terkecuali Mendengar itu, Dylan menolak dan berharap mereka bisa diobati Kemudian terjadi saling merebut senjata antara mereka berdua Dan JJ berhasil mengambilnya Lalu menembak teman-temannya yang telah menjadi zombie Scene berpindah di San Francisco Terlihat Leon mendapatkan berita bahwa Dr. Antonio Taylor dibawa pergi orang yang tadi kenal Mendengar itu, Leon melihat mobil yang membawa pergi Antonio Taylor dan segera mengejarnya Dalam pengejaran, Leon terus dicegah oleh seorang wanita dan Leon pun tak berhasil mengejarnya Di pinggir pantai diperlihatkan seorang wanita bernama Claire dari organisasi Terra Savas Di sana dia sedang mengecek keadaan hiu yang terdampar Di sisi lain, seorang wanita bernama Jill Valentine yang sedang mencari korban yang selamat Dia secara perlahan memasuki tiap ruangan dan menemukan seorang wanita yang tergeletak Tak lama kemudian, tiba-tiba seorang zombie langsung menyerangnya Jill terus melawan dan berhasil mengalahkannya Di saat yang sama, pasukan polisi bersama pemimpin mereka yang bernama Chris membantu Jill untuk melihat keadaan sekitar Setelah itu, Chris pergi menemui seorang dokter bernama Rebecca Lalu Chris menanyakan keadaan tentang T-Virus Kemudian Rebecca menjelaskan bahwa para korban yang terinfeksi tidak memiliki bekas kigitan dan hanya terdapat bekas jarum Sin berpindah diperlihatkan dokter Antonio Taylor bersama Dylan dan Arias yang sedang memuji hasil kerja keras Antonio Taylor Di waktu yang sama Rebecca, Jill, Chris, dan Claire sedang membicarakan mengenai sekor hiu yang memiliki T-Virus di dalam tubuhnya dan sama persis dengan kejadian di kota mereka Setelah itu, Chris, Jill, dan Claire pergi menuju Alcatraz Dalam perjalanan, Chris menelpon Rebecca Mereka berdua berbicara mengenai vaksin T-Virus yang berhasil ditemukan oleh Rebecca Sesampainya mereka di Alcatraz terlihat beberapa orang berlalu lalang Di saat yang sama ada seseorang yang telah tergigit zombie hingga terjadi kekacauan di sana Satu persatu mereka terinfeksi Chris, Jill, dan Claire berusaha menghajar mereka demi melindungi diri Kemudian Jill ingin menolong seorang pria yang terjatuh bersama zombie Saat berhasil menolongnya ternyata pria itu terinfeksi Jill pun terpaksa membunuhnya Di sisi lain terlihat Dallin melepas monster yang dia sebut Dinosaurus Kemudian Dallin ingin menembak dirinya dengan pistol yang telah terisi satu peluru Lalu dia mengingat kembali kejadian saat dia bersama dengan JJ Di sana JJ telah tergigit zombie Setelah tergigit, JJ membunuh zombie itu Dallin meminta tim evakuasi untuk menolong mereka Namun sayang Dallin mendapatkan perintah untuk membunuh JJ yang telah terinfeksi Mendengar itu JJ ingin mengambil senjata milik Dallin dan terjadi saling rebut senjata antara mereka berdua Scene berpindah Claire dan Chris yang gelisah mencari keberadaan Jill Di saat yang sama terdengar suara Mereka pergi melihatnya Ternyata asal suara itu berada dalam lemari dan Antonio Taylor berada di dalamnya Di sisi lain terlihat Jill yang terus menyusuri jalan Di sana dia bertemu dengan Leon Tak lama kemudian monster zombie muncul dan mengejar mereka Leon dan Jill berusaha melawan monster itu Saat mereka terpojok Leon membuang bahan bakar ke arah monster dan mulai membakarnya Setelah berhasil mereka berdua memasuki lorong yang sangat gelap Di perjalanan Jill menanyakan mengapa Leon berada di tempat ini Leon menjawab bahwa dia berada di sini karena ingin menangkap Antonio Taylor yang telah diculik oleh teroris Ketika mereka berbincang Leon berhasil menemukan tempat tersembunyi di balik tembok Mereka berdua pun masuk dan mulai melihat keadaan sekitar Di sisi lain saat Claire dan Chris sedang mencari Jill tiba-tiba mereka berdua telah digigit oleh salah satu hewan yang membuat keadaan mereka melemat dan ternyata itu adalah biodron yang dikendalikan oleh Dallon kembali ke tempat Leon dan Jill mereka berdua berhasil menemukan ruangan kontrol biodron tak lama kemudian Dallon berbicara dengan mereka lalu mengajak Jill dan Leon bertemu di blok penjara utama dia memberitahukan bahwa Claire dan Chris telah menunggu mereka sesampanya di sana Leon dan Jill melihat Chris dan Claire dalam keadaan pucat dan melemah saat berbincang Dallon dan Aries mengampiri mereka di sana Dallon menjelaskan tentang cara mereka membuat orang-orang terinfeksi tanpa digigit di saat yang sama lalat merah menggigit Leon dan membuatnya melemah kemudian Dallon mengatakan bahwa esok hari virusnya akan menyebar ke seluruh dunia melalui monster yang telah mereka ciptakan dan ternyata Aries juga mempunyai dendam kepada Leon yang telah membunuh ayahnya Perdebatan Perdebatan terus terjadi Dallon menceritakan kisahnya dimana dia terpaksa membunuh temannya JJ yang telah terinfeksi setelah itu Dallon mengatakan bahwa dia menggunakan virusnya untuk membalaskan dendam karena dia sangat muak dengan pemimpin yang mempunyai kekuasaan dengan seenaknya memutuskan baik dan jahat dia merasa tidak ada keadilan di dunia sekarang ini kemudian Dallon menggunakan biodron untuk memutuskan siapa yang terinfeksi dan siapa yang tidak layak dan ternyata dia memilih Jill agar tidak terinfeksi dan meminta Jill untuk bergabung bersama mereka tentu saja Jill menolak mendengar itu Dallon langsung menembak dokter Antonio Taylor terlihat di sana Claire terus membantu Antonio Taylor melihat tindakannya dokter Taylor memberikan kode password untuk menghentikan biodron scene berpindah diperlihatkan Rebecca yang telah bersiap untuk membawa vaksin T-Virus ke Alcatraz di perjalanan dia ditemani oleh pasukan Umbrella sesampanya di sana monster laut menyerang satu persatu pasukan untungnya Rebecca berhasil selamat di sisi lain Leon membantu Jill untuk melarikan diri saat berlari Jill bertemu Rebecca di sana Rebecca menjelaskan bahwa dia membawa vaksin T-Virus mendengar itu Jill memerintahkan Rebecca pergi memberikan vaksin tersebut kepada Chris dan teman-temannya ketika sampai Rebecca bertemu dengan Leon Chris dan Claire dan langsung saja menyuntikkan vaksin ke tubuh mereka tak berlangsung lama mereka pun kembali pulih dan pergi menyusul Jill scene berpindah Delen secara perlahan mulai mengaktifkan biodron di saat yang sama Leon bertemu dengan Aries mereka berdua pun bertarung awalnya Leon sangat kesulitan melawan Aries tapi tak berselang lama Leon berhasil mengalahkannya di sisi lain Jill telah sampai di gudang senjata dan bertemu dengan Delen di sana Delen menembak dirinya dan terjatuh di air tak lama kemudian monster datang lalu memakan Delen di saat yang sama mereka semua bertemu dengan monster itu lalu mulai menyerangnya menggunakan senjata namun mereka belum berhasil kemudian mereka menembaknya menggunakan senjata yang lebih besar monster itu tetap saja belum berhasil di kalahkan di sisi lain Claire dan Rebecca menuju ruang kontrol untuk menghentikan biodron menggunakan password yang diberikan oleh dokter Tyler saat Claire berhasil meretasnya dan ingin menghentikan biodron Rebecca melarangnya karena dia mempunyai rencana lain untuk mengalahkan monster tersebut dengan mengendalikan biodron itu di sisi lain Jill mempunyai rencana dengan menembak monster itu dengan senjata yang lebih besar namun lagi-lagi itu tak berhasil kemudian Rebecca berhasil memasukkan biodron ke dalam tubuh monster itu lalu mengendalikannya melihat itu Leon dan teman-temannya menjalankan rencana Jill meloncat ke perairan dan diikuti oleh monster kemudian Jill memasukkan bom ke mulut monster itu di saat yang sama Chris dan Leon menembak gerbang membuat monster tersebut tertimpa gerbang dan terjadi ledakan di akhir cerita Leon dan teman-temannya berbincang mengenai keberhasilan mereka mengalahkan monster dan biodron tak lama kemudian tim evakuasi datang menjemput mereka dan inilah akhir dari cerita ini hai hai sobat Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di cerita selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax